Nah, kan? Sudah dibilang, jangan lagi masuk dalam kota Jambi, truk batubara. Akhirnya, ketangkap, kan? Itu aduh sopir yang masih juga tidak mengindahkan peraturan dari Pak Wali gitu. Belum genap, satu hari. Akhirnya, aduh ketangkap si kok. Nah, itu dia tulur. Jadi, buat kamu para sopir-sopir truk batubara, janganlah nakal. Akhirnya, tangkap, kan? Kalau nak nyubuh, tak apa-apa? Silahkan. Nah, ini berita selanjutnya nih, lor. Aduh juga tentang batubara. Karno masih nakal juga, jadi dalam satu tahun terakhir ini, banyak ratusan truk batubara diamankan. Itu berkat dari kerjasama oleh TNI Polri Jambi. Itu bukan lagi melanggar masuk dalam kota, tapi juga aduh yang melebihi muatan dan juga tidak melengkapi surat-surat berkendara, baik itu SIM maupun SNK. Oke, mana beritanya? Kita pantau. Di pantauan, bang Jeng. Dalam rapat bersama Verko Pimda, Kapol Resta Jambi, Kompenspol Eko Wahyudi mengatakan sepanjang tahun 2022 lalu, pihaknya telah menindak ratusan pelanggaran truk batubara. Ada pun angkutan batubara yang melanggar aturan selama 2022, yakni tilang masuk kota sebanyak 160 kendaraan, melanggar muatan sebanyak 137 kendaraan, melanggar jam operasional sebanyak 130 kendaraan, tidak punya SIM 101 kendaraan, serta tidak memiliki STNK sebanyak 108 kendaraan, dan total penindakan terhadap truk batubara pada tahun 2022 berjumlah 660 kasus. Kemudian pada tahun 2023 dikatakan ada total 50 kendaraan yang melanggar aturan. Pelanggaran tersebut berupa truk yang masuk kota, truk yang melebihi batasan muatan, melanggar jam operasional, dan pengembudi tidak mempunyai SIM dan juga STNK, serta kir. Kompenspol Eko Wahyudi pun juga menegaskan, ketegasan ini tak hanya berlaku bagi sopir truk batubara, namun juga terhadap para pihak menegak hukum, baik polisi maupun TNI. Ia menegaskan jika ada aparat hukum yang coba-coba jadi backing, dengan cara mengawal truk batubara masuk dalam kota Jambi, maka akan kena sanksi. Yang ditilang masuk kota, melanggar pasal 287-622 tahun 2009, tentang lau lintas dan lautan jalan, itu sebanyak 166 penindakan, kemudian yang melanggar pasal 307 terkait dengan muatan, itu sebanyak 137, kemudian terkait dengan jam operasional sebanyak 102 langit, kemudian yang tidak mempunyai SIM, sebanyak 101, dan STNK sebanyak 108. Sementara kalau kita jumlakan, penindakan selama tahun 2022 sebanyak 660 penindakan, yang sudah kita lakukan. 1 sampai dengan 25 hari ini, yang sudah kita tindak sebanyak 30. Terdiri dari masuk kota sebanyak 14, yang sudah kita lakukan. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.